Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Rudy Perot Oke untuk kali ini kita sudah ada satu unit mobil Suzuki SL7 ini ya Nah ini SL7 dan disini nanti kita akan lakukan ini ya pemasangan lampu Senspion nah ini kita udah dapatnya karena ini untuk untuk yang lamanya ya lah yang lamanya itu pecah jadi disini kita udah ada untuk lampunya nah ini untuk kode part original SGP nya ya kode partnya lem SI side tune signal RH berarti untuk bagian kanan ya Hai Oke ini untuk yang bagian kanan dan kita akan lihat dulu yang untuk bentuk dari lampu Senspion kalau untuk yang SL7 ini udah ada semua ya untuk lampu Senspion nya yang bagian Spion ini juga dipakai di all new R3 tapi untuk yang tipe G8 Oke nah jadi seperti ini untuk lampu Senspion nya ini ya Hai ini untuk lampu Senspion disini ada kode partnya juga ya ini bagian R Oke seperti ini disini juga ada kode nya juga ada kode nya juga Hai dan dibaliknya ini juga ada kode juga nah seperti ini Hai Oke disini juga ada kelihatan enggak nih ya Oke nah jadi seperti ini ya Nah ini untuk harganya ya jadi untuk harga lampu Senspion ini 400.000 ya bagian kanan bagian kiri sama untuk harganya itu 400.000 ya jadi agak lumayan yang untuk harga lampu Senspion nya ini oke nah disini ya nah disini eh disini karena kesenggol motor lampu Senspion nya pecah Hai ya jadi kita lakukan untuk penggantian ya oke nah ini untuk soketnya sekrup nya ada dua ya untuk sekrup nya ada dua ya untuk sekrup nya ada dua hai 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 nah ini tinggal kita tempel aja nih Hai nah ini kita masukin dulu ya ke sini untuk hai 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 lampu Sennya Hai nah disini kita masukin Hai Oke seperti ini ya untuk pemasangannya tinggal kita dorong sampai dia ngunci kelek begitu ya hai 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 Oke nah ini udah terkunci ya untuk menguncinya Hai Oke nah nih ini udah terpasang Hai udah terpasang untuk skrup nya tinggal ini covernya nah ini untuk covernya ini tinggal kita kita ceplokin aja ya oke nah ini ya tinggal kita gini aja Hai oke ini udah terpasang ya udah terpasang nah semuanya nah disini nah disini udah oke pinggirannya nah ini ya ini untuk lampu Sennya udah nyala ya oke jadi begitu lah ya untuk video kali ini mengenai ini ya penggantian atau penggantian atau pemasangan ini lampu sen spion ya lampu sen spion untuk unit Suzuki XL7 atau untuk yang all new R3 yang tipe GX ya kalau untuk yang all new R3 ya tipe GX sama ini untuk spionnya untuk lampunya juga sama oke jadi betulnya untuk video kali ini terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan videonya dapat memberikan informasi bagi kita semua dan dapat bermanfaat bagi kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati